oke cuy welcome back days to gaming ya kali ini gue mau main epic treasure nih disini gue main di server paling baru tapi gak bakal disini ya tapi di server 42 oke seperti biasa masukin user nickname disini setelah masukin kita pasang-pasang gini seperti biasa ya tutorial oke ini gameplaynya mirip banget sama The Legend buat kalian yang main The Legend pasti cepat paham ketika main epic treasure ini ya Oke gua skip aja langsung ke bagian menu utama ke kalian awal bermain game kurang lebih seperti ini disamping kiri ada quest ya di sana ada hadiah-hadiah tersebut dan disini adventure buat naikin XP ID kalian ya jadi ketika kalian ngeklaim kotak box ini nanti dapat XP juga gold dan XP ijo itu buat naikin level hero ya dan disini ketika battle kalian bisa dapat XP buat ID atau level ID oke kita lihat disini nah setelah beres biasanya kalian naik level tuh itu ya yang di atas terus disini gua udah skip ke level 12 biasa disini ada check-in harian hadiahnya kurang lebih seperti itu ada diamond dan hero ada diamond dan hero juga ya terus disini hadiahnya banyak juga dan event-event lainnya ya oke gua skip aja langsung ke level 15 eh supaya apa ya masukin kode redem atau kode gif kodenya ya ya buat kalian yang belum tahu caranya gue kasih lihat sekarang nah cuy sekarang udah level 16 nih udah lebihan dikit disini gue mau liatin gimana caranya masukin gif kode yang dari GM atau dari ininya ya dari pembuat gamenya kalian bisa pergi ke cool event di cool event yang paling bawah yaitu exchange gift disini kalian ketikin aja gif kodenya ini gif kode yang pertama gua ketikin disini epic treasur ya aduh tipo bentar 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 kayaknya tipe ini satu cuy tipe-tipe nah kurang lebih seperti itu dan untuk keyboard yang lainnya eh apa ya naik gua akan ketik di kolom komentar di pin post atau di deskripsi ya nah kurang lebih seperti itu ini contoh aja buat kalian yang belum tahu atau yang baru main kurang lebih seperti ini ya masukinnya eh kurang kaknya salah cuy kurang kak kurang kak nah kurang kak oke bagian dan gif kode sudah selesai ya kurang lebih kalian dapat hadiah gif kode itu di mailbox ya Nah ini hadiahnya di mailbox di pojok kanan atas oke oke cuy selanjutnya disini kita ada big treasur ada 40 kilo gentong menukarkan dengan 5000 Diamond ya ini kita beli aja davennya kita gaca ya itu gentong atau galon disebutnya itu buat gaca X apa ya eksekutif rekrut dan ini ada exclusive rekrut hadiahnya kurang lebih seperti ini ya aduh SMS lagi nah itu ada ketika kita gacha dapat poin terus dapat hadiah juga kurang lebih seperti itu ada hero ada sharr ada apa tuh namanya bom terus ada jangkar juga itu dikumpulin nanti bisa ditukerin ya dan ini dapat SS hero langsung ya dari hasil gacha tersebut kalau yang ini SS hero nya di intellect atau psycho yaitu kalau di the legend to herodak atau herolite Oke cuy disini kita kecil disini kita akan gaca eh apa namanya eksklusif rekrut ya kalau gua saranin disini kita gacha aja di es ya buat free player karena es itu gampang banget nyari duplikat hero nya tinggal spam arena nanti dapat eh apa namanya duplikatnya gitu gampang banget pokoknya jadi gue saranin disini ya gachanya di si es Oke kita mulai aja gacha dapat apa dapat kpnb 0 akhir terus hanji juga aduh itu cuman menjadi bahan tumba lawang nggak dapet yang es atau SS ya buat nanti pakai pakai di early game tapi gua saranin es ini eh wajib banget punya buat free player ya es sama Marco kalau gua saranin karena Marco tuh enak banget buat eh upgrade nya gampang sama kayak es aduh buluk banget bulu banget anjay lima Astaga Astaga Oke terus apa ya ini di gacha lagi kita coba Aduh buluk lagi udah gue pancing kayak tadi masih bulu Eh hmm aduh bagus deteknya A bintang 5 mulu kafe bis lagi ayo dong ayo dong buluk nih dibilangnya kita coba di menel aja deh duit gitu yang kita liti gue enel depan Aduh tetep buluk men ketika kita udah beres gacha disini di mailbox dapat hadiah reward dari eksklusif rekrut ya ini hadiahnya ini yang 50 poin tuh orang dapet horby terus yang 40 poin dapet kumadori ya terus yang ini juga dapet tuh ini dari laki poin jadi laki poin sudah didapat dari spin sama gacha di rekrut Hero ya kita kok eh risip aja terima saja barangnya atau hadiahnya oke oke kurang lebih seperti itu ke bagian kantong terus kita buka nih harus satu jantung cek senyum nah yang ini tuh namanya fragment terus dapetnya buluk aja asli buluk-buluk Nen agak paham lagi ini dapat kesempatan 15% buat dapet SS ya tapi itu mimpi susah banget susah banget dapet SS nya maksudnya kalau yang ini dapat bintang 5 tapi bisa Reng A bisa Reng S itu random nah ini S dapat gilat hmmm Oke kurang lebih seperti itu Oke cuy ini sedikit cara juga buat upgrade hero ya Ketika udah level 100 kita membutuhkan yang ungu-ungu itu Kita bisa upgrade seperti ini Terus naikin levelnya mirip sih mirip The Legend ya Jadi ini S wajib juga kalian punya gitu kalau menurut gue ya Nah ketika kalian slot hero nya penuh seperti ini Kalian bisa pergi ke fusion bisa untuk mengurangi slot hero Atau bisa pergi ke altar untuk mengorbankan atau disemble hero yang tidak terpakai Jadi ini juga bisa mendapatkan soul spirit yang warna biru Buat event juga itu kurang lebih seperti ini Dapat soul spirit ya Buat kalian yang salah upgrade atau ya pengen ganti hero nya Buat kembali lagi jadi level 1 bisa kalian pergi ke altar Terus yang pilih yang bawah ini reset hero ya Dengan syarat punya batu hijau Nah batu hijau di atas tuh yang 5 Nah kurang lebih seperti itu Kalian bisa reset Ibaratnya gue mau reset luffy ini ya Tinggal pencet aja dengan membutuhkan biaya 50 diamond dan Satu buah batu hijau Biasanya nanti ketika yang di level gede ya Oke cuy kurang lebih seperti itu ya Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa like share and subscribe See you next time and bye bye